Halo semua, kembali lagi di GPN Media Channel bersama kakak-kakak Habis. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan membahas soal prediksi SNBT 2024 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga lho. Yuk, datang sekarang! Oke, soal pertama kita pada kesempatan kali ini, kalimat perumpamaan yang terdapat dalam teks di atas adalah Oke, kita baca dari opsi A, kalimat 1. TikTok disorot dunia karena popularitasnya yang melonjak sejak pandemi menghantam dunia. Udah kelihatan ya, kata menghantam di sini kan nggak lumrah kalau kamu pakai untuk pandemi gitu ya. Pandemi menghantam dunia apa beneran gitu ya, pandemi bisa menghantam secara fisik? Nggak, kan? Arti kata menghantam ini kan kalau kamu nggak usah ke BBI deh. Secara umum aja kan kalau memakai kata menghantam ini kan buat sesuatu yang fisik, yang secara fisik terjadi. Tapi pandemi apakah secara fisik dia menyerang dunia beneran dengan fisiknya? Nggak, ya. Maka menghantam itu termasuk ke dalam perumpamaan. Maka kita jawab kalimat yang menggunakan perumpamaan di teks ini adalah kalimat 1. Itu berarti jawabannya adalah yang A. Oke, soal berikutnya kalimat 4 berfungsi memberikan titik-titik-titik terhadap ide yang ada di kalimat 3. Coba kita cek kalimat 4 itu bilangnya apa? Salah satunya dipicu oleh hilangnya kontrak. Oke, di sini kalimat 3 bilangnya apa? Namun popularitas TikTok diramal akan segera memasuki era stagnan, bahkan merosot. Kenapa dia diramalkan akan memasuki era stagnan? Salah satunya dipicu oleh hilangnya kontrak TikTok. Berarti hubungan kalimat 4 dengan kalimat 3 ini, kalimat 4 itu menjelaskan satu sebab. Sebab kenapa TikTok itu akan merosot, akan berjalan stagnan. Sebabnya ada di kalimat keempat. Salah satu pemicunya adalah kontrak TikTok dengan Universal Music Group. Maka kalimat keempat itu berfungsi memberikan satu sebab terhadap ide yang ada di kalimat ke-3. Dengan demikian jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya kalimat-kalimat di teks yang memiliki fungsi yang sama. Oke, coba kita cek dari kalimat kedua. Kalimat kedua ini fungsinya apa sih? Platform asal Cina tersebut mampu menggait para gen Z dan menjadi salah satu media sosial. Kalimat satu ngomongin apa? TikTok disorot dunia karena popularitasnya yang melonjak. Platform asal Cina tersebut mampu menggait para gen Z dan menjadi salah satu media sosial dengan basis pengguna terbesar saat ini. Oke, nomor dua kalimat dua itu kan sepertinya fungsinya adalah penjelasan. Penjelasan dari TikTok itu disorot dunia karena popularitasnya. Kalimat kedua itu menjelaskan. Menjelaskan, menjelaskan mengenai TikTok dan popularitasnya. Artinya fungsinya adalah penjelasan. Platform asal Cina tersebut mampu menggait para gen Z. Jadi, dia menjelaskan lagi apa yang tadinya ada di kalimat sebelumnya. Atau mendetailkan lagi. Oke, atau memberikan suatu definisi. Nah, untuk kalimat ketiga, kita coba cek kalimat ketiga. Ini jelas-jelas aja diawali dengan kata namun. Namun, popularitas TikTok diramal. Nah, berarti kan pertentangan. Sama nggak dengan kalimat kedua yang isinya penjelasan? Nggak sama. Maka, opsinya bukan yang A. Jawaban yang tepat. Yang B, dua itu berarti penjelasan. Empat itu kalau kita cek apa fungsi kalimat keempat. Salah satunya dipicu oleh hilangnya kontrak. Nah, ini ada di soal sebelumnya. Bahwasannya kalimat keempat ini fungsinya adalah sebagai sebab. Tidak sama dengan kalimat kedua yang berfungsi untuk menjelaskan. Maka, kalimat dua dan empat tidak memiliki fungsi yang sama. Yang C, kalimat empat dan delapan. Coba kita cek. Kalimat empat, salah satunya. Oke, tadi ini yang tentang sebab. Kalimat ke delapan. Namun, peningkatan itu menurun dari yang sebelumnya 12%. Namun, ini lagi-lagi bermakna sebagai sebuah pertentangan. Kalimat empat itu sebab. Kalimat delapan pertentangan. Nggak sama. Maka, bukan jawabannya. Yang D, kalimat tiga dan delapan. Kalimat tiga namun. Kalimat delapan juga namun. Oke. Dua-duanya itu adalah kalimat yang berfungsi sebagai pertentangan. Maka, kamu jawab untuk soal ini. Jawaban paling tepatnya adalah yang D. Oke. Nah, untuk hatihan kalian. Silahkan mengerjakan soal di atas. Dan seperti biasa, kakak tunggu jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Jangan malu-malu buat jawab ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video berikutnya, pembahasan-pembahasan berikutnya, jangan lupa ya, dipantangin terus di GAP Media Channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.